Badan Narkotika Nasional atau ABNN Kabupaten Bandung Barat mampu ngaguar kasus anunya limpangke narkotika jenis sabu. Sakumna pelakuan dicerek nampai tabarang haram tinungadali genana di jero lembaga pemasyarakatan. Pelaku tiluan UR AS jeng AR diamankan ku petugas Badan Narkotika Nasional atau ABNN Kabupaten Bandung Barat dilaluak pada larang turta parongpong lantaran nyumbar ke narkotika jenis sabu jeng ganja. Pelaku nampai tabarang haram tinungadali genana di jero lapas. Prak-perakan nyumbar genana tekungsi patepung antara nungadali gen jeng pelaku. Ukur ngagunakan HP jeng barang ditapelkan di salah sehiji tempat. Teta pelaku anutiluan petugas ngamankan barang bukti mangrupa sabu 11 gram ganja 10 gram jeng HP opat. Seperti kita tahu banyaknya narkotika, peredaran narkotika di Indonesia itu hampir separohnya itu dikendalikan dari lapas. Seperti juga yang terjadi di kita pada hari ini. Dari dua kasus dua-duanya dikendalikan dari lapas. Dari lapas. Saporan yang ada dari masyarakat yang kami terima. Bahwa di daerahnya ada peredaran. Kemudian kami lakukan lidik dan sidik. Akhirnya lidik dan sidik. Jadi lakukan kami ungkap kasus dua kasus ini. Untuk sistem peredaran itu antara pemesan dengan pemasok barang tidak bertemu. Bari ngadagwa prak-prakan persidangan etap pelaku anutiluan teh ngalakonan pameriksaan intensif. Pikin maluruh beja ngenaan bandar anu nyuplai ke para pelaku. Para pelaku diancam hukuman bui maksimal 20 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Dari kulit. selamat menikmati